Apakah Anda masih ingat dengan Chandra Saputra? Calon legislatif di Pekalongan Jawa Tengah yang dulu berencana menjual ginjalnya. Namun kini lain ceritanya, Chandra Saputra bersama istrinya kini dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dari Partai Amartasional. Chandra bahkan memperoleh suara tertinggi. Bak pasangan Raja dan Ratu saat pelantikan pasangan suami istri ini dihantarkan oleh para pendukungnya dengan iringan tabuhan rebana. Rencana sih sudah ada sih Mas. Kan nanti setelah ini kita langsung turun ke masyarakat dan juga nanti kita ada program-program semacam setiap bulan sekali itu akan menyerap aspirasi masyarakat dikemas dari kita jalan sehat atau apa nanti kita buat formula sendiri daripada yang lain. Chandra Saputra pernah menjadi buah bibir masyarakat pada tahun 2014 silam. Saat itu ia gagal dalam pemilihan calon legislatif. Ia bahkan berniat menjual ginjalnya karena trilit hutang hingga 400 juta rupiah lebih untuk modal kompanye. Karena stres memikirkan hutang, Chandra lalu menggelandang dari mesjid ke mesjid di Jakarta. Hingga akhirnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan membantu melunasi seluruh hutang-hutangnya.